Bersatuan Islam, Bersatuan Islam, Bersatuan Islam Bersatuan Islam, Bersatuan Islam, Bersatuan Islam Bersatuan Islam, Bersatuan Islam Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di gedung sejuta cinta Persistri Dalam rangka pengajian pertama setelah kita libur pada bulan Ramadan dan sawal Libur di sini bukan berarti kita tidak ada aktivitas Tetapi aktivitas kita dikonsentrasikan di jamaah dan rumah masing-masing Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Umum PPP Persistri yang telah hadir di tengah-tengah kita Beliau juga yang akan memberikan tausiyah pada pagi hari ini Dan juga kepada Taskil PPP Persistri Danya PPP Persistri Pimpinan Wilayah Persistri Jawa Barat Pimpinan Daerah Persistri Sejawa Barat PC dan anggota yang kami hormati Baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti streaming di Youtube masing-masing Sebelum acara pengajian kita mulai Ada beberapa pengumuman Di antaranya Ada yang sakit Ibu-Ibu Haji Heriko Mariah Bidgar SDD PPP Persistri Yang kedua Ibu Mimin PC Persistri Subang Dan Ibu Hajah Ebah PC Persistri Pusat Negara Mudah-mudahan beliau segera disembuhkan Baik yang pengumuman selanjutnya Yaitu Kepada Ibu-Ibu yang akan Mengambil KTA Dimohon untuk menghubungi Ibu Ella Di depan Ibu ya Selanjutnya juga SK-SK Persistri Juga menghubungi Ibu Ella Kami ingatkan Ibu Pelayanan PPP Persistri Akan kami tutup sampai tanggal 15 Juni 2022 Karena kami akan konsentrasi untuk Membuat bahan-bahan muktamar Karena insya Allah Ibu Muktamar akan diselenggarakan tanggal 23 sampai 26 September 2022 Bersamaan dengan muktamar Persis Dimana Persis akan dilaksanakan di Soreang Sementara PPP Persistri akan dilaksanakan di Bandung Di Horizon Bandung Selanjutnya Ibu PPP Persistri tidak menjadwal pengajian yang didayahnya dari PPP Persistri Tetapi apabila ada PC Yang mau menghadirkan dayahnya PPP Persistri Dipersilahkan membuat surat permohonan kepada PPP Persistri Jadi tidak seperti dahulu ya Ibu ya Jadi kami mengutus tidaknya Kalau ada permohonan dari PC Persistri Selanjutnya Ada surat dari bidang Malia Surat ditujukan kepada PW Persistri Jawa Barat PD Persistri Kota Bandung Dan PD Persistri Kabupaten Bandung Surat tersebut bisa diambil di Ibu Yatun Yaitu Meja Malia Meja untuk setoran Harokah Sunggulah Baik Ibu Untuk menyingkat waktu Kami persilahkan kepada Ibu kita Ibu Dr. Anda Hajakliah Yuliani MAG Untuk memberikan tausiyah Kepada Ibu kami persilahkan Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Puji serta syukur tentunya Kita panjatkan kehadirat Allah SWT Pada kesempatan pagi hari ini Kita masih diberikan jatah usia Untuk dapat bertemu bersilaturahim Dalam kegiatan pengajian Yang sudah rutin kita lakukan Pada kemis pertama Qadarullah tentunya Sebagaimana Sudah kita ketahui bersama Bahwa Majlis ini adalah Majlis sejuta cinta persistri Yang ini adalah Wakaf dari ibu-ibu Dari persistri Jadi majlis ini adalah Majlis dari Ibu-ibu persistri Untuk ibu-ibu persistri Jadi ini semua adalah kita semua yang memiliki Ibu-ibu rahimahkumullah Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah Nampak sekali Dari ibu-ibu yang begitu cerah-cerah Berseragam dan yang juga tidak Tetapi alhamdulillah Terpancarkan Terpancarkan dari Wajah yang solehahnya Ibu-ibu dapat meluangkan waktu Bahkan menyengaja Untuk hadir di majlis ini Insya Allah Majlis ini semoga Senantiasa Menjadikan kita Dimudahkan Menuju pintu syurga Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa Menjadi langkah Menghapus dosa kita semua Ibu-ibu rahimahkumullah Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu-ibu sebagai MC pada kesempatan kali ini Insya Allah Kami mohon doa kepada ibu-ibu semua Muqtamar akan dilaksanakan pada bulan September Tanggal 23 sampai dengan 26 Pembukaan tanggal 24 Insya Allah bersama-sama dengan Persis Yang sedianya Persistri tidak mau Sampai bulan September Akan dilaksanakan bulan Juli Dan itu sudah kami lakukan Soan kepada PP Persis Tetapi ternyata Sehubungan dengan Apa namanya Kondisi pandemi yang belum berakhir Kami tidak diizinkan Alhamdulillah Kalau tidak Kalau pamit tema Denurut kacarogi Kan pasti kacarogi orang ya Bu ya Ya Tengurut kacarogi Bahak Bu Bulan Juli itu Nuju meweh-mewehna Bulan Juli itu Sedang meningkatnya pandemi COVID-19 Alhamdulillah Persistri taat kacarogi Insya Allah jantan ibu-ibu Taat kacarogi Insya Allah membawa berkah Ibu-ibu Ibu-ibu Rahimahkumullah Sebagaimana Makalah yang Sudah ada Di tangan ibu-ibu Pada kesempatan Pagi ini Saya mengambil Tema Muhasabah Naonbu Muhasabah Teh Introspeksi Diri Osok Ibu Muhasabah Kapan ibu Muhasabah Sebelum Tidur Ada yang melaksanakan Muhasabah Sebelum tidur Upamih Teka Boboan Ya Bu ya Mengapa Kita bermuhasabah Kita suka Muhasabah Karena Kita ingin Senantiasa Menjadi Lebih Baik Lagi Seperti itu Ya Bu ya Muhasabah Tentu Sebagai mana Tadi ibu katakan Adalah Introspeksi Diri Asal kata Dari Hasibah Yahsabu Hisab Artinya Perhitungan Melaksanakan Perhitungan Secara istilah Adalah Evaluasi Diri Terhadap Segala Kebaikan Dan Segala Keburukan Yang Sudah Kita Lakukan Apakah Kita Suka Melakukan Kebaikan Bu Tantos Ya Bu ya Kita Senantiasa Melakukan Kebaikan Dan Juga Kita Tidak Luput Dari Suka Melakukan Kesalahan Kesalahan Ada Disini Yang Steril Dari Dosa Bu Tidak Ada Sakedik Seer 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 Pisan Seer Pisan Seer Pisan Tidak Terhingga Ya Artinya Kita Sudah Bisa Mengevaluasi Diri Sejauh Mana Kesalahan Atau Dosa-dosa Yang sudah Kita Lakukan Tapi Bagi Orang Yang Beriman Tidak Boleh Putus Asa Karena Allah Maha Luas Pengampunannya Ya Tetapi Kalaupun Allah itu Maha Luas Pengampunannya Kalau Kita Tidak Introspeksi Mencari Tahu Dosa-dosa Apa Yang sudah Kita Lakukan Mana Mungkin Kita Bisa Minta Ampun Ya Kita Bisa Minta Ampun Memohon Maaf Minta Kafaru Dan lain Sebagainya Karena Kita Mohasabah Ibu Kenapa Kita Harus Menghisap Atau Introspeksi Diri Ibu Ibu Osok Nonton Maaf Ini kita Bahasa Sunda Karena Ini Di Bandung Tapi Ini kan Live Streaming Seluruh Indonesia Jadi Harus Selalu Bahasa Indonesia Mohon Diingatkan Bahasa Sunda Saya Juga Tidak Baik Tapi Biasanya Gado-gado Lebih Enak Ibu Suka Nonton Film Nonton Film Di TV Durasi Berapa Jam Durasi 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 Yang Satu Jam Ada Yang Satu Jam Setengah Ya Bu Ya Kalau Kita Nonton Di Bioskop Biasanya Durasi Antara Satu Jam Atau Dua Jam Ya Bu Ya Kita Nonton Film Ketika Kita Nonton Film Sedih Ibu Ikut Sedih Ikut Nangis Dibayar Untuk Tidak Ya Artinya Ibu Menonton Film Ikut Sedih Karena Filmnya Sedih Ya Tidak Dibayar Bu Tapi Artisnya Atau Pelakonnya Itu Mereka Mendapatkan Iya Tapi Kita ikut Sedih Kenapa Karena Kita Hanyut Di Dalam Film Itu Karena Film Itu Bagus Sehingga Membawa Kita Untuk Ikut Bersedih Kalau Film Kita Ini Apa Menggembirakan Kita Happy Kita Suka Karena Film Membawa Cerita Kita Supaya Bahagia Bahkan Ada yang Merupakan Takut Nah Itu Adalah Film Yang Durasinya Memang Sedikit Tetapi Prosesnya Itu Sangat Panjang Ada Yang Dilakukan Sampai Dengan Satu Tahun Atau Dua Tahun Yang Kita Bisa Menikmatinya Dalam Satu Atau Dua Jam Kenapa Kita Bisa Menikmati Film Itu Karena Dengan Sudah Dilakukan Proses Editing Proses Dubbing Jadi Dievaluasi Dulu Bu Tidak Serta Merta Ditayangkan Kita Nonton Banyak Yang Gagalnya Dievaluasi Sehingga Yang Kurang Baik Diedit Didelet Didelet Munculkan Kembali Perbaiki Masih Kurang Baik Didelet Lagi Itu Adalah Film Yang Kita Tonton Dalam Durasi Satu Atau Dua Jam Itu Prosesnya Panjang Ketika Nanti Dia Mul Hisab Kita Akan Menonton Apa Bu Menonton Film Kita Sendiri Semua Semua Tidak Ada Yang Terlewat Dari Setiap Tarikan Nafas Kita Kita Akan Melihat Apa Yang Sudah Kita Lakukan Film Itu Maunya Yang Sedih Apa Yang Bahagia Bu Yang Bahagia Kenapa Karena Kita Ingin Beruntung Karena Ingin Beruntung Karena Janji Allah Bahwa Apabila Memang Amal Kebaikan Atau Film Itu Baik-baik Saja Maka Allah Akan Menjanjikan Surga Ya Bu Ya Nah Proses Itu Tentunya Perlu Ada Muhasabah Supaya Nanti Filmnya Ini Film Yang Menggembirakan Yang Membuat Kita Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gambarkan Itu Ilustrasinya Bu Ya Ilustrasi Bahwa Kita Nanti Akan Menonton Film Kita Sendiri Kalau Anak Sekolah Biasa Dibagi Rapot Ya Bu Dibagi Rapot Sebelumnya Ada Ujian Sebelum Ujian Ada Proses Pembelajaran Ada Kemudian Ada Amin Ulangan Tengah Semester Nilainya Kurang Baik Di Remedial Dan Begitu Sehingga Nanti Rapotnya Mumpuni Untuk Bisa Naik Kelas Itu Ada Proses Evaluasi Nah Kita Nanti Mau Mendapatkan Rapot Bu Kita Akan Mendapatkan Rapot Nanti Kapan Kapan Bu Nanti Pada Yaumul Yaumul Hisab Yaumul Jazak Yaumul Mizan Setelah Kita Apa Bu Mati Jadi Ada Kehidupan Setelah Kematian Ibu Mau Mati Mau Bu Kapan Bu Sudah Siap Belum Kapan Ibu Persiapan Sekarang Bu Kita Sedang Persiap Yang Jelas Bahwa Muhasabah Ini Adalah Bagian Yang Harus Kita Perhatikan Agar Nanti Film Kita Yang Buruk Sudah Di Delete Jadi Yang Tampil Adalah Yang Bagus Bagus Rapot Pun Demikian Rapot Nilainya Yang Bagus Bagus Sehingga Kita Mempunyai Nilai Untuk Bisa Masuk Ke Surga Ya Bu Ya Nah Itu Sarat Supaya Nanti Kita Mendapatkan Nilai Baik Dan Filmnya Baik Adalah Sangat Diperlukan Muhasabah Atau Introspeksi Diri Cara Introspeksi Ada Dua Cara Bu Ya Ada Dengan Cara Perenungan Tadi Kata Ibu Sebelum Tidur Upami Hente Kabo Boan Ya Bu Ya Itu Adalah Cara Perenungan Diri Apa Hari Ini Tadi Sada Dari Pagi Sampai Malam Ini Apa Yang Kebaikan Apa Yang Sudah Saya Lakukan Lalu Kesalahan Apa Yang Sudah Saya Lakukan Itu Ketika Mau Tidur Katakannya Kalau Kata Umar bin Hotob Sahabat Umar bin Hotob Bahwa Muhasabah itu Rentangnya Harus Didekatkan Yaitu Setelah Sholat Ba'dah Sholat Merenung Sejenak Dari Tadi Subuh Sampai Nanti Duhur Kebaikan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Di Antaranya Tolabul Ilmi Silatu Rahmi Itu Kebaikan Kita Nanti Duhur Coba Dievaluasi Lalu Kesalahan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Barangkali Di Diet Ayanugiba Barangkali Di Sini Ada Yang Suka Membicarakan Kesalahan Orang Keburukan Orang Atau Tidak Terasa Lidah Ini Menyakiti Orang Itu Yang Perlu Kita Evaluasi Jadi Perlu Rentangnya Didekatkan Satu Adalah Melalui Perenungan Didekatkan Rentangnya Dari Setiap Ba'dah Sholat Kemudian Juga Ada Dengan Cara Penilaian Orang Meminta Penilaian Orang Tapi Bertanya Kepada Orang Yang Jujur Bagaimana Saya Ini Kalau Misalnya Nanti Ibu Tanya Kepada Saudara Ibu Atau Kepada Teman Akhwat Kita Misalnya Bagaimana Saya Ini Akhlak Saya Seperti Apa Jangan Jangan Saya Suka Menyeketkan Orang Iya Ibu Ibu Itu Punya Hati Yang Jelek Suka Menceritakan Saja Orang Ibu Terima Enggak Harus Tapi Bisa Terima Enggak Nah Itu Masalahnya Ketika Kita Maha Sabah Minta Pendapat Orang Kadang Kita Tidak Mau Terima Ada Saya Menceritakan Apa Yang Terjadi Apa Yang Sebenarnya Itulah Gibah Yang Tidak Suka Orang Diketahuinya Nah Itu Muhasabah Didekatkan Kemudian Ibu Kenapa Kita Musah Muhasabah Sebagaimana Salah Satu Ayat Yang Memerintahkan Kita Untuk Muhasabah Adalah Dalam Surat Al-Hasr Ayat 18 Disini Yang Dipanggil Adalah Orang-orang Yang Beriman Kita Terpanggil Bu Terpanggil Tentu Kalau Terpanggil Kita Segera Merespon Ada Apa Allah Memanggil Kita Karena Kita Termasuk Orang Yang Beriman Insya Allah Ya Bu Kemudian Itakun Loh Bertakwalah Kalian Kepada Allah Diperintahkan Untuk Bertakwa Sesungguh Allah Allah Maha Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Dasar Daripada Ketakwaan Tentu Itu Adalah Keimanan Tidak Mungkin Orang Bisa Bertakwa Tanpa Keimanan Kemudian Kemudian Di sini Perintah Bertakwa Di dalam Tafsir Ibnu Kasir Dikatakan Bahwa Takwa itu Adalah Diaplikasikan Dalam Dua Hal Takwa itu Diaplikasikan Dalam Dua Hal Yaitu Pertama Menepati Aturan Atau Menjalankan Aturan Allah Dan Menjauhkan Diri Dari Larangannya Jadi Diaplikasikannya Takwa itu Dua Hal Dan Dua Hal Ini Harus Terintegrasi Harus Kedua Duanya Tidak Bisa Salah Satu Misalnya Kita Melaksanakan Sholat Itu adalah Bagian dari Perintah Allah Tapi Di sisi Lain Kita Dilarang Untuk Meninggikan Suara Kepada Suami Betul Enggak Bu Tidak Tidak Boleh Meninggikan Suara Pada Suami Kok Ragu Ibu Ragu Kebenaran Atau Ragu Karena Saya Suka Begitu Iya Ya Ada Dua Kemungkinan Asa Ragu Benar Gitu Tidak Boleh Meninggikan Suara Kepada Suami Tapi Yang Jelas Nampaknya Ibu Ibu Itu Ahli Pengajian Dan Tahu Yang Sebenarnya Hanya Tidak Mau Menjawab Karena Saya Suka Meninggikan Suara Kepada Suami Istighfar Bu Kalau Ingat Itu Segera Supaya Didelet Yang Itu Kemudian Dari Dua Hal Itu Kan Kita Sholat Melanggar Perintah Allah Tapi Kita Juga Melanggar Perintah Allah Jadi Belum Termasuk Orang Yang Bertakwa Karena Orang Bertakwa Itu Harus Ada Kedua Duanya Dan Bersinergi Orang Ahli Sholat Ya Tapi Nampaknya Masih Juga Korupsi Tidak Termasuk Orang Yang Bertakwa Ya Baik Kemudian Di Dalam Sebuah Hadis Dikatakan Bahwa Rasulullah Bersabda Bahwa Seseorang Dikatakan Pandai Atau Dikatakan Cerdas Manakala Senantiasa Mengevaluasi Diri Menghisap Diri Dan Beramal Dengan Harapan Atau Dengan Harapan Mengharapkan Ridho Allah Ya Dan Orang yang Lemah Adalah Orang yang Senantiasa Tidak Bermuhasabah Bahkan Hanya Mengikuti Hawa Nafsunya Saja Dan Berangan Mengharap Rahmat Allah Kalau yang Tadi Yang Cerdas Itu Berharap Karena Memang Sudah Melalui Proses Muhasabah Diri Dan Beramal Sesuai Dengan Kehendak Allah Tapi Ada Yang Lemah Manusia Yang Lemah Atau Katakan Manusia Yang Hanya Berangan Angan Saja Bahwa Dia Hanya Mengikuti Hawa Nafsu Tapi Berangan Angan Mendapatkan Rahmat Allah Itu Hal Yang Mustahil Jadi Kalau Kita Termasuk Orang Yang Cerdas Adalah Orang Yang Senantiasa Bermuhasabah Kemudian Mengamalkan Apa Yang Seharusnya Diamalkan Yang Baik Dilanjutkan Diperbaiki Ditingkatkan Yang Salah Segera Minta Maaf Atau Segera Tobat Nah Di dalam Ayat Ini Ada Dua Kata Takwa Ada Dua Kata Takwa Pertama Adalah Itakullah Yang Pertama Adalah Dalam Tafsir Dikatakan Bahwa Itakullah Yang Pertama Adalah Pertobatan Ya Pertobatan Kemudian Wattakullah Yang Kedua Takwa Yang Kedua Adalah Agar Senantiasa Kita Hati-hati Jangan Sampai Melakukan Kembali Apa Yang Sudah Kita Tobati Ya Nah Kalau Di dalam Kaidah Bahasa Dalam Satu Kalimat Ada Dua Kata Yang Sama Maka Disitu Adalah Ada Penekanan Atau Sungguh-sungguh Allah Menekankan Supaya Kita Bertakwa Ya Definisi Takwa Tadi Kalau Ibu Kasih Katakan Bahwa Harus Ada Kedua-duanya Bersinergi Kemudian Ibu Ibu Hayang Kasurga Siap Badekasurga Siap Artinya Ibu Harus Mati Terlebih Dahulu Ya Baik Ayat Selanjutnya Dalam Surat Al-Arab Timbang Timbangan Pada Hari Itu Ialah Kebenaran Atau Keadilan Pada Hari Itu Kapan Bu Ya Pada Yaumul Mizan Ada Timbangan Maka Barang Siapa Yang Berat Timbangan Kebaikannya Mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Dan Siapa Yang Ringan Timbangan Kebaikannya Maka Itulah Orang-orang Yang Merugikan Diri Sendiri Disebabkan Selalu Mengingkari Ayat-ayat Kami Ayat-ayat Kami Itu Adalah Hal Yang Diperintahkan Dan Hal Yang Dilarang Tidak Mempedulikannya Di Dalam Surat Al-Arab Ayat lain Juga Kita Punya Gambaran Bahwa Orang Yang Beriman Tadi Ibu Hoyong Masuk Surga Kan Iya Hanya Tinggal Kita Masuk Golongan Yang Mana Ada Tiga Golongan Orang Beriman Masuk Surga Pertama Adalah Golongan Orang Yang Beriman Masuk Surga Langsung Tidak Iya Tidak Di Neraka Terlebih Dahulu Dan Yang Kedua Ada Yang Masuk Surga Masih Orang Yang Beriman Karena Kalau Tanpa Iman Tidak Akan Masuk Surga Karcis Kita Masuk Surga Adalah Iman Ada Yang Terakhir Masuk Surganya Itu Artinya Mampir Dulu Di Neraka Mampir Di neraka Berapa Lama Walau Tergantung Dari Sejauh Mana Dosa Yang Sudah Kita Lakukan Tapi Gambarkan Saja Bahwa Satu Hari Di neraka Atau Di akhirat Sama Dengan Seribu Tahun Di dunia Mangga Silahkan Kita Bayangkan Satu Hari Saja Sudah Berapa Kali Umur Kita Di Dunia Kemudian Ada Yang Masuk Surganya Itu Setelah Tertahan Di Benteng Al Aroh Ketika Melihat Kan Dihat Artinya Di benteng Melihat Ahli surga Assalamualaikum Hoyung Pengen Segera Masuk Surga Tapi Masih Tertahan Tidak Bisa Nah Kemudian Melihat Ke Neraka Ada Yang kita Kenal Juga Apa Yang sudah Kamu Lakukan Seperti Itu Bu Ditahan Nah Mengapa Ada Yang Langsung Masuk Surga Ada Yang Terakhir Masuk Surga Dan Ada Yang Tertahan Masuk Surga Itu Tergantung Dari Sejauh Mana Timbangan Amal Kebaikannya Kalau Amal Kebaikannya Lebih Berat Kepada Kebaikan 50 Lebih Satu Saja Artinya Lebih Berat Kepada Kebaikan 50 Lebih Satu Lebih Berat Kepada Keburukan Maka Terakhir Silahkan Mampir Dulu Di Neraka Kemudian Ada Yang 50-50 Kenapa Itulah Yang Tertahan Di Benteng Al-A'rof Ya Bu Ya Nah Hanya tinggal Dengan Muhasabah Ini Kita Mempersiapkan Diri Walaupun Hanya Satu Kita Berharap Melebih Berat Kepada Kebaikan Kalaupun Memang Dibayangkan Ada Gambaran Bahwa Saya Ini Tidak Layak Untuk Masuk Surgamu Karena Memang Amalan Saya Tidak Mumpuni Untuk Masuk Surgamu Tetapi Saya Tidak Mampu Tidak Kuat Untuk Masuk Neraka Itu kan Ya Bu Ya Ada Ungkapan Seperti Itu Nah Kalau Demikian Mencari Yang Satu Itu Seperti Apa Dengan Muhasabah Sedikit Saya akan Mengisahkan Biasanya Didongeng Masuk Tetunduh Ya Bu Ya Sedikit Mungkin Dongeng Ini Sudah Biasa Saya Sampaikan Untuk Mengingatkan Bahwa Supaya Amal Kebaikan Kita Senantiasa Menjadi Perhatian Kita Suatu Hari Nabi Musa Bersama Sahabatnya Keliling Kota Kemudian Ada Pada Sebuah Gua Di Sebuah Mulut Gua Di Sana Nabi Musa Mengumpulkan Para Sahabatnya Nah Kepada Para Sahabatnya Disampaikan Bahwa Nanti Kita Akan Masuk Kedalam Gua Tersebut Dan Di Sana Gelap Gulita Nanti Di Dalam Sana Ada Yang Mempunyai Di sana Tidak terlihat Apa-apa Nanti Di sana Akan ada Yang mengambil Sesuatu Mereka Akan Rugi Dan Yang Tidak Mengambil Sesuatu Pun Mereka Akan Rugi Faham Bu Artinya Nabi Musa Menyampaikan Siapa Saja Yang Mengambil Sesuatu Di Situ Akan Merasa Rugi Dan Ada Yang Tidak Mengambil Pun Akan Merasa Rugi Kira-kira Ibu Mau Ngambil Yang Mana Mengambil Atau Tidak Kedua-duanya Akan Rugi Bingung Bu Bingung Tapi Kalau ada Bocoran Ibu Tidak Akan Bingung Ya Bu Ya Baik Nah Setelah Keluar Gua Maka Nabi Musa Meminta Kepada Para Sahabatnya Yang Mengambil Sesuatu Untuk Dibuka Ya Karena Di Dalam Itu Para Sahabat Nabi Musa Berbeda Pemikiran Ada Yang Punya Pemikiran Mengambil Aja Sedikit Tidak Berat Ngambil Aja Sedikit Ada Juga Yang Punya Pemikiran Buat Apa Ngambil Nanti Pun Akan Rugi Seperti Itu Nah Ketika Sudah Di Luar Nabi Musa Meminta Untuk Membukakan Ternyata Yang Sedikit Diambil Itu Adalah Batu Permata Bu Ya Itu Batu Permata Kira-kira Yang Mengambil Batu Permata Merasa Rugi Enggak Merasa Rugi Enggak Kenapa Rugi Bu Kenapa Cuma Sedikit Rugi Apalagi Yang Tidak Mengambil Sakit Gondok Artinya Tahu Gitu Yang Ngambil Yang Ngambil Sedikit Coba Kalau Ngambil Banyak Nah Hika Atau Nabi Kisah Ini Merupakan Adalah Gambaran Bagi Kita Nabi Musa Menyampaikan Bahwa Gua Yang Gelap Itu Adalah Perumpamaan Dunia Tempat Kita Hidup Di Dunia Ini Kita Gelap Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Pernah Kita Membayangkan Akan Ada Pandemi Tidak Pernah Tapi Gelap Dunia Ini Seperti Apa Kemudian Batu Permata Itu Adalah Amalan Baik Itu Perintah Ataupun Larangan Nah Disini Menjadi Gambaran Kepada Kita Bahwa Seringkali Bahwa Masalah Yang Sedikit Atau Amalan Yang Sedikit Itu Tidak Pernah Dianggap Penting Ketika Kita Melakukan Kesalahan Ah Begitu Aja Juga Salah Gak Apa-apalah Kita Meninggikan Suara Kepada Suami Suami Kita Suaranya Tinggi Ya kan Bu Suka Suka Begitu Enggak Bu Enggak Bu Soleh Alhamdulillah Suara Ibu Senantiasa Dibawah Suara Suami Ya Bu Apalagi Biasanya Ibu-ibu Itu Dua Tiga Kata Dari Suami Ibu Berapa Kata Bu Seribu Kata Dan Ibu Adalah Super Super Hebat Ya Karena Memang Kosa Katanya Begitu Kaya Sehingga Suami Terdiam Dan Ibu Terus Saja Berbicara Nah disini Bu Dianggap Kecil Sama Kita Nah inilah Amalan Yang nanti Justru akan Memberatkan Kita Kepada Kebu Rukan Kalaupun Hanya Satu Bu Kita akan Mampir Dulu Ke Neraka Atau Misalnya Bu Seringkali Kita Tidak Menyadari Bahwa Itu Adalah Kebaikan Misalnya Ibu Dari Pagi Bangun Sampai Dengan Tidur Lagi Tidak Selesai Ibadah Ibu Ya Bu Ya Tidak Selesai Ibu Dari Mulai Bangun Sampai Dengan Tidur Lagi Sudah Masak Habis Cuci Piring Harus Masak Lagi Terus Begitu Bu Capek Bu Capek Capek Sekarang Tetapi Ketika Itu Adalah Diniatkan Untuk Ibadah Maka Disitulah Kebaikan Yang Banyak Bahkan Allah Itu Maha Segalanya Kebaikan Itu Senantiasa Dilipat Gandakan Tapi Tentu Ada Sarat Bu Ketika Ibu Nyapu Bari Sambil 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 Apa Bu Berkicau Katanya Ngagerewek Itu Di sana Di luar sana Tidak Ngerti Apa Itu Ngagerewek Ngeceblek Tidak Tau Yang Jelas Artinya Apa Tadi Artinya Sudah Nyapu Kotor Lagi Tidak Selesai Selesai Mama itu Capek Dan Lain Sebagainya Padahal Itu Adalah Bahan Kita Atau Amalan Amalan Kita Yang Allah Akan Berikan Pahalanya Nah Di Sini Tidak Sedikit Bu Orang Orang Yang Gemerlap Apa Nama Yang Akan Apa Nama Ya Tertarik Atau Senantiasa Konsentrasi Dengan Kehidupan Dunia Yang Akhirnya Melupakan Kehidupan Akhirat Padahal Kehidupan Akhirat Lebih Baik Lagi Ya Bu Itu Sekilas Dari Mengapa Kita Perlu Bermuhasabah Kemudian Muhasabah Itu Apa Yang Harus Kita Evaluasi Itu Dalam Makalah Itu Saya Mengambil Tiga Aspek Saja Dulu Karena Ada Hal Yang Lain Yang Perlu Di Muhasabah Perlu Di Evaluasi Yang Pertama Adalah Aspek Dalam Kehidupan Kesolehan Personal Atau Hablu Minam Law Itu Perlu Kita Evaluasi Sebulan Yang Lalu Kita Sudah Ber Ya Sudah Saum Selama Satu Bulan Satu Apa Namanya Bulan Sawa Sudah Terlewati Sudah Terlewati Satu Bulan Setelah Bulan Romadon Kesolehan Individu Atau Hablu Minam Allah Yang Sudah Allah Apa Namanya Wajibkan Kepada Kita Disana Ada Aspek Pendidikan Disana Ada Aspek Penataran Artinya Kita Ditatar Ketika Selama Satu Bulan Romadon Sekarang Sudah Terlewat Satu Bulan Kita Evaluasi Bulan Sawal Ketika Bulan Romadon Kita Diperintahkan Untuk Saum Artinya Dari Mulai Terbit Fajar Hingga Terbenam Mata Hari Kita Saum Kuat Dalam Satu Bulan Pada Bulan Sawal Ada Saum Sunat Enam Hari Sudah Sudah Kita Melakukannya Sudah Ibu-ibu Disini Soleh Dan Pasti Masih Ada Asarnya Masih Ada Dampak Daripada Kita Saum Satu Bulan Enam Hari Itu Kecil Satu Bulan Kita Kuat Saum Nanti Tinggal Dilihat Lagi Kedepannya Ada Saum Saum Yang Lain Lagi Kemudian Bu Ibadah Jasadiah Kita Selain Saum Ketika Bulan Ramadan Adalah Solat Sebagaimana Dalam Hadis Juga Man Komar Ramadan Imanan Wahdi Sabat Gufirolahu Matakodama Mindan Bi Sama Dengan Mansoma Ramadan Imanan Wahdi Sabat Gufirolahu Matakodama Mindan Jadi Solat Dan Saum Itu Dapat Menjadi Penghapus Dosa Saratnya Apa Iman Dan Ihtisab Hanya Mengharapkan Ridho Allah Sedangkan Banyak Yang Saum Kam Min So Imin Laisalahu Min Siamihi Ila Jual Atos Ada Banyak Yang Saum Itu Hanya Menahan Lapar Dan Dahaga Saja Jadi Tidak Menjadi Penyebab Dihapuskannya Dosa Ada Apa Nah Ini Yang Perlu Kita Evaluasi Ketika Bulan Ramadan Terawih Kita Senantiasa Melakukan Setelah Bulan Ramadan Solat Apa Bu Tahajud Insyaallah Ibu-ibu Di sini Ibu-ibu Persistri Tidak Pernah Lepas Dari Tahajud Sudah Ada Alarm Sendiri Karena Apa Karena Ingin Meningkatkan Ketawaan Kemudian Ibadah Apalagi Ketika Bulan Ramadan Semangat Ibadah Maliahnya Sodako Ibu Selalu Sodako Mengapa Ibu Sodako Lebih Giat Atau Lebih Banyak Ketika Bulan Dibanding Dengan Bulan Bulan Yang Lain Karena Pahalanya Berbeda Artinya Gebiar Obrol Pahala Allah itu Pada Bulan Ramadan Sehingga Kita Lebih Semangat Untuk Bersodako Bahkan Untuk Iftor Saja Parebut Di masjid Itu Setiap Hari Karena Ingin Pahalanya Selama Satu Bulan Kemarin Kira-kira Sodako Ibu Ibu Masih Sesemangat Ketika Bulan Ramadan Enggak Jujur Ibu Ibu Kalau Istri Yang Soleh Itu Yang Senantiasa Jujur Sama Enggak Semangat Tidak Berkurang Ya Bu Itulah Yang Harus Dievalu Wasi Jangan Mentang Mentang Bukan Bulan Ramadan Kalau Dulu Setiap Hari Siap Dan Ada Untuk Sodakohnya Kenapa Sekarang Malah Justru Berkurang Kira-kira Tadi Yang Lewat Di Sana Bu Ibu Memasukkan Yang Berapa Jika Di Dalam Tas Itu Ada Yang Rp50.000 Dan Yang Rp10.000 Ibu Ibu Jujur Ya Bu Kalau Ibu Hanya Ada Yang Rp20.000 Dan Yang Rp5.000 Ibu Ibu Masukkan Yang Rp5.000 Semangat Sodakohnya Berbeda Dengan Ketika Bulan Ramadan Baru Satu Bulan Kita Ditatar Sudah Melemah Itu Evaluasi Secara Hablu Minallah Kita Kemudian Ada Ibadah Akliahnya Ketika Bulan Ramadan Itu Majelis Taklim Ketika Bulan Ramadan Itu Sangat Gebiar Ada Bahkan Di hotel Hotel Juga Ada Majelis Taklim Artinya Haus Akan Ilmu Dan Ibu Mendatangi Ada Majelis Taklim Yang Memas Satu Minggu Terus Begitu Dan Lain Sebagainya Ibu Semangat Waktu itu Semangat Sekarang Bagaimana Masih Semangat Terlihat Sekarang Baru Dibuka Ternyata Membludak Mohon maaf Ibu Sebetulnya Ini adalah Majelis Diharapkan Dapat Menampung Secara Proporsional Tetapi Masih Juga Berdempet Dempetan Doakan Mari kita Fikirkan Kembali Ada gedung Yang Lebih Luas Lagi Insyaallah Apakah Semangat Untuk Mencari Ilmu Dulu Dan Sekarang Berbeda Atau Tidak Silahkan Ibu Evaluasi Karena Dengan Ilmu Itu Akan Meningkatkan Ketakwaan Kita Dengan Ilmu Itu Akan Meningkatkan Keimanan Kita Karena Iman Ilmu Dan Amal Itu Segitiga Yang Tidak Bisa Dipisahkan Meningkat Amalnya Karena Meningkat Imannya Meningkat Imannya Karena Meningkat Ilmunya Jadi Semangat Untuk Terus Tolabul Ilmi Mudah-mudahan Dengan Terus Bertambah Ilmu Bertambah Iman Kita Bertambah Amal Kita Dan Kita Mendapat Gelar Sebagai Orang Yang Bertakwa Takwa Itu Gelar Gelar Bagi Mereka Yang Sudah Mengamalkan Dua Hata Apa Yang Kata Ibnu Kasir Melaksanakan Seluruh Aturan Atau Perintah Dan Meninggalkan Segala Larangannya Dan Itu Harus Bersinergi Kemudian Juga Ketika Bulan Ramadan Ada Ibadah Ruhiyah Apa Ibadah Ruhiyah Yang Ada Pada Bulan Ramadan Pertama Adalah Ikhlas Tadi Berang Siapa Yang Solat Saum Iman Dan Iktisabat Maka Akan Menjadi Penyebab Diampuninya Dosa Jadi Keikhlasan Itu Menjadi Apa Namanya Artinya Keikhlasan Itu Yang Harus Ada Pada Kita Agar Amal Itu Menjadi Amal Kebaikan Atau Menjadi Amal Solat Kemudian Juga Supaya Saum Kita Ini Saum Yang Tidak Hanya Menahan Lapar Dan Dahaga Saja Tentu Keikhlasan Harus Senantiasa Disertainya Kemudian Juga Yang Sangat Kental Pada Bulan Ramadan Adalah Kita Dilatih Untuk Bersabar Ya Bu Ya Dilatih Bu Bersabar Iya Ketika Ada Orang Yang Apa Namanya Yang Membuat Kita Emosi Katakan Ini So Imun Sabar Bu Yang Harus Dievaluasi Kalitan Dengan Kesabaran Pada Bulan Ramadan Apakah Ketika Bulan Ramadan Kita Sudah Bersabar Insyaallah Kalau Ketika Bulan Ramadan Kita Bisa Menahan Diri Dan Senantiasa Bersabar Maka Bulan Selanjutnya Kesabaran Itu Harus Menjadi Baju Kita Harus Menjadi Akhlak Kita Kesabaran Itu Andai Kata Bulan Ramadan Sabar Tapi Bulan Sawal Sekarang Sudah Bukan Bulan Ramadan Sedang Tidak Berpuasa Jadi Kaci Atau Boleh Tidak Sabar Tidak Seperti Itu Karena Kita Sudah Ditatar Maka Keikhlasan Dan Kesabaran Kesabaran Itu Hendak Menyertai Seluruh Amal Perbuatan Nah Itu Di antara Yang Harus Kita Evaluasi Yang Kaitannya Dengan Kesolehan Individu Atau Personal Yang Disebut Dengan Hablu Minah Allah Ya Bu Kemudian Bu Ayat Selanjutnya Sebelumnya Sudah Sangat Populer Bahwa Kita Diciptakan Itu Hakikatnya Untuk Beribadah Maka Tadi Ibadah Ibadah Jasadiah Apa Ibadah Amaliyah Apa Ibadah Ruhiyah Dan Akliah Seperti Apa Coba Kita Evaluasi Semangat Kita Ketika Ibadah Pada Bulan Ramadan Harus Terus Dilanjutkan Kepada Bulan Bulan Selanjutnya Nah Di Dalam Ayat Ini Menunjukkan Bahwa Saya Ingin Menyoroti Bahwa Allah Menciptakan Mati Dan Hidup Itu Untuk Mengujimu Siapa Di Antara Kamu Yang Paling Baik Amalnya Bukan Yang Paling Banyak Amalnya Ya Allah Maha Perkasa Maha Pengampun Ya Nah Saya Menyoroti Paling Baik Amalnya Itu Yang Seperti Apa Jadi Yang Namanya Amal Itu Itu Bukan Yang Yang Banyak Tapi Yang Baik Dan Benar Maka Dalam Ilka Tafsir Ibnu Kasir Dikatakan Sebaik Baiknya Amal Adalah Yang Berkualitas Ya Jadi Kualitas Itu Lebih Diutamakan Daripada Kuantitas Ya Nah Solat Kita Solat Yang Berkualitas Saum Kita Saum Yang Berkualitas Yang Menghasilkan Saum Menuju Kepada Ketak Waan Nah Disitu Artinya Ayat Ini Menunjukkan Kepada Paling Baik Itu Artinya Yang Senantiasa Ikhlas Dan Benar Sesuai Dengan Aturannya Kemudian Man Amila Solihan Min Barang Siapa Yang Mengerjakan Kebajikan Baik Laki-laki Maupun Perempuan Dalam Keadaan Beriman Melakukan Kebaikan Harus Dasarnya Adalah Iman Pasti Kami Akan Berikan Kehidupan Yang Baik Kehidupan Yang Baik Itu Kehidupan Yang Seperti Apa Kalau Yang Digambarkan Oleh Ibu Kasir Bahwa Apa Hayat Tontoibatan Itu Adalah Ketentraman Jiwa Kalau Menurut Ibu Abbas Bahwa Hayat Tontoibatan Itu Adalah Hidup Sejahtera Bahagia Rezekinya Halal Dan Baik Sama Sebetulnya Dengan Apabila Kita hidup Sejahtera Maka Kita Akan Tentram Seperti Ya Bu Ya Karena Ketentraman Itu Ada Di Dalam Hati Nah Ini Ketentraman Akan Didapat Bagi Mereka Yang Beriman Dan Mengamalkan Amal Kebajikan Dan Akan Dibalas Oleh Allah Pada Pahala Yang Lebih Baik Lagi Dan Apa Yang Sudah Mereka Lakukan Jadi Kalau Kita Beramal Baik Satu Allah Akan Melipat Gandakannya Seperti Hanya Sodakoh Ya Bu Ya Satu Dilipat Gandakan Menjadi Berapa Sepuluh Kalau Kebaikan Itu Tapi Kalau Kebaikannya Itu Visabi Lila Maka Akan Dilipat Gandakan Menjadi Berapa Bu 700 Ibu Sudah Menanam Jariah Di Sini Itu Visabi Lila Insyaallah Ini Menjadi Kebaikan Yang Akan Dilipat Gandakan Pahalanya Ya Bu Yang Kedua Adalah Yang Harus Dievaluasi Adalah Kesolehan Sosial Kesolehan Sosial Manusia ini adalah Makhluk sosial Yang senantiasa Tidak bisa hidup Diri Kesolehan Sosial Adalah Perilaku Orang-orang Yang Sangat Peduli Dengan Nilai-nilai Islami Yang Bersifat Sosial Kebaikan Keharmonisan Dalam Hidup Bersama Mulai Dari Lingkup Terkecil Keluarga Tetangga Kalau Kalau kita Ada Dijam Nia Dan Juga Teman Sejawat Atau Masyarakat Pada Umumnya Nah Bagaimana Kita Bisa Melahirkan Atau Melakukan Nilai-nilai Kebaikan Di Tengah Masyarakat Mulai Dari Lingkup Terkecil Keluarga Karena Keluarga Itu Yang Terdekat Yang Senantiasa Bersentuhan Dengan Kita Keluarga Yang Paling Tahu Bu Kita Ya Enggak Bu Paling Tahu Keluarga Siapa Bu Suami Kita Siapa Lagi Anak Kita Ibu Kita Pembantu Kita Itu Mereka Tahu Persis Bagaimana Kita Nah Kesolehan Sosial Ini Harus Terimplementasikan Harus Diterapkan Nilai-nilai Kebaikan Mulai Dari Lingkup Terkecil Bahkan Di dalam Hadis Dikatakan Anjabirin Kola-kola Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Khairun Nas Anfa Uhum Lina Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Senantiasa Memberikan Manfaat Kepada Yang Lainnya Sejauh Mana Kita Memberikan Manfaat Kepada Yang Lainnya Ibu Memberikan Manfaat Kepada Keluarga Tentu Ya Bu Ya Ibu Memberikan Manfaat Kepada Suami Ibu Memberikan Manfaat Kepada Anak Dan Seperti itu Kemudian Nanti Lebih Diluaskan Lagi Kepada Tetangga Apakah Ibu Dapat Memberikan Manfaat Kepada Tetangga Manfaat Seperti Apa Tidak Hanya Berbentuk Materi Tetapi Dengan Keberadaan Ibu Saja Itu Bisa Menentramkan Jiwa Daduka Sunda Mohon Maaf Ini Yang Diluasan Apa Namanya Kalau Ada Ibu Itu Rasanya Tenang Ya Bu Ya Ada Yang Begitu Bu Kita Suka Merasakan Begitu Gak Tau Mohon Maaf Saya Sendiri Merasakan Ketika Ada Almarhum Ibu Mimi Saya Sangat Merasakan Bahwa Ketika Ada Ibu Mimi Itu Rasanya Tenang Gak Tau Ada Apa Si Gitu Ya Tidak Berbentuk Materi Tapi Ada Rasa Ibu Suka Begitu Enggak Bu Ke Ibu Ini Rasanya Tenang Tapi Kalau Ada Ibu Itu Takut Ada Ibu Ini Menghindar Karena Khawatir Ada Rasa Takut Ya Nah Ada Enggak Bu Seperti Itu Ada Nah Ini Coba Evaluasi Bu Kira-kira Keberadaan Kita Ada Di Mana Untuk Lingkungan Kita Jangan Sampai Bu Ketika Anak Pulang Ke Rumah Sampai Di Rumah Itu Mamah Mana Alhamdulillah Artinya Kita Tidak Diharapkan Kehadirannya Bu Kenapa Karena Terlalu Cerewet Segala Salah Atau Bahkan Suami Tidak Betah Di Rumah Ada Apa Dengan Kita Tidak Mungkin Ibu-ibu Yang Disini Tidak Mungkin Ibu-ibu Adalah Ibu-ibu Yang Soleh Senantiasa Dikangenin Senantiasa Dikangenin Suami Dikangenin Anak Kangenin Semua Anggota Keluarga Bahkan Dikangenin Juga Oleh Tetangga Tapi Bukan Kangen Yang Lain Ya Bu Kangen Yang Betul Berdasar Dasar Iman Baik Kemudian Bu Ada Indikator Kesolehan Sosial Yang Digambarkan Dalam Surat Al-Imran Ini Muhottobnya Memang Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di sini Ada Beberapa Indikator Kesolehan Sosial Yang Pertama Adalah Lemah Lembut Ibu Ibu Termasuk Kepada Ibu Yang Lemah Lembut Tidak Iya Ibu Jujur Dan Sudah Mengevaluasi Diri Ya Bu Karena Begini Bu Seringkali Ada Ibu Ibu Yang Curhat Bu Bu Kenapa Ya Anak Saya Kalau Ditanya Itu Ngegas Aja Jadi Kalau Tanya Biasa Aja Jawabnya Harusnya Macik Atau A Artinya Coba Kalau Berbicara Itu Kalau Ditanya Itu Jawabnya Biasa Aja Kenapa Dia Udah Sholat Belum Sudah Sudah Tadi Biasa Aja Kan Mama Cuma Nanya Ada Sudah Sholat Apa Belum Ya Katakan Sudah Nah Kenapa Anak-anak Sekarang Kata Si Ibu Itu Ya Mungkin Anak Ibunya Saja Kalau Ditanya Apa Saja Itu Selalu Ngegas Suaranya Keras Setelah Dievaluasi Bu Kenapa Anaknya Keras Bu Suaranya Kenapa Bu Karena Ibunya Pun Iya Belum Apa-apa Sudah Jadi Bu Kalau Anak-anak Ibu Nanti Bersuara Keras Kembalikan Kepada Diri Kita Jangan-jangan Kita Yang Mendidik Dia Seperti Itu Kan Dia itu Dihadirkan Apa Namanya Dilahirkan Oleh Kita Ya kan Dididik Oleh Kita Sampai Dengan Dinikahkannya Tapi Setelah Menikah Dia Lupa Kepada Orang Tuanya Salah Siapa Bu Artinya Didikan Kitanya Bu Tidak Sampai Kepada Anak Itu Hidmat Kepada Orang Tua Jangan Salahkan Anak Dulu Tapi Coba Evaluasi Diri Sudahkah Kita Lemah Lembut Menyayangi Anak Sehingga Anak Itu Menyayangi Kita Tidak 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 Melebihi Kepada Istrinya Tidak Melebihi Kepada Istrinya Apalagi Kalau Anaknya Laki-laki Karena Kewajibannya Bada Anak Laki-laki Kita Ini Sebagai Seorang Ibu Jangan Dulu Menyalahkan Sudahkah Kita Lemah Lembut Atau Tidak Atau Memang Kita Suarnya Selalu Ngegas Sebagaimana Kalau Kita Bersuara Kepada Suami Kita Kemudian Juga Adalah Senantiasa Punya Jiwa Memaafkan Pemaaf Ada Enggak Bu Kita Itu Jiwa Pemaaf Apabila Anak Kita Melakukan Kesalahan Atau Saudara Kita Melakukan Kesalahan Senantiasa Kita Memintakan Atau Senantiasa Kita Memaafkan Atau Adakannya Begini Tidak Akan Lupa Seumur Hidup Ada Yang Begitu Bu Ada Sebelum Dia Minta Maaf Tidak Akan Dimaafkan Itu Tidak Memiliki Kesolehan Sosial Tapi Yang Memiliki Kesolehan Sosial Tidak Diminta Maaf Pun Sudah Memaafkan Bahkan Diikuti Dengan Memohonkan Ampun Kepada Allah Dan nanti Diamini Oleh Malaikat Dan Malaikat Mendoakan Supaya Kita Pun Diam Puni Jadi Sebetulnya Kita Mendoakan Sekebaikan Kepada Saudara Kita Pada Hakikatnya Kita Mendoakan Atau Akan Didoakan Oleh Malaikat Kembali Kepada Kita Ketika Kita Memaafkan Keuntungan Bukan Buat Dia Yang Menyakiti Kita Tapi Untuk Kita Itu Indikator Daripada Kesolehan Sosial Satu Lagi Indikator Kesolehan Sosial Dalam Surat Al-Imran Ini Ayat 159 Adalah Senantiasa Bermusyawarah Berkomunikasi Dalam lingkup terkecil Dengan keluarga Jangan Karena ada Karakter orang Yang tidak mau Berbagi Atau tidak mau Bermusyawarah Apapun Ditentukan oleh Sendiri Saya Adalah Ibunya Kamu Harus Sekolah Di Kamu Harus Kerja Di Itu Ibu Karena Saya Adalah Seorang Ibu Ini Tidak Mempunyai Karakter Kesolehan Sosial Dari Segit Bermusyawarah Karena Bermusyawarah Itu Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Lebih Baik Lagi Semangat Untuk Senantiasa Bermusyawarah Dalam Segala Aspek Kehidupan Bermusyawarah Kepada Orang-orang Terdekat Kita Kemudian Setelah Kita Membulatkan Tekad Hendaklah Bertawakal Tawakallah Bertawakal Kepada Allah Dan Allah Sangat Mencintai Kepada Orang-orang Hambanya Yang Senantiasa Bertawakal Hanya Menggantungkan Kepada Allah Nah Indikator Kesolehan Sosial Yang Ada Pada Surat Al-Iyimran 159 Ini Nah Pertanyaannya Apakah Kita Sudah Memiliki Indikator Kesolehan Sosial Tadi Apa Tidak Insya Allah Ya Bu Ada Tapi Belum Semua Ya Bu Nah Ini Menjadi Ukuran Supaya Kita Memiliki Kesolehan Sosial Ketika Kita Ada Keinginan Kita Bermuhasab Oh Oh iya Saya itu Sulit Sekali Memaafkan Artinya Harus Latihan Ingat Bahwa Saya Memaafkan Saudara Saya Memaafkan Suami Saya Bukan Untuk Suami Saya Tapi Memaafkan Adalah Keuntungannya Buat Diri Saya Sendiri Dan Allah Akan Senantiasa Mengetahui Itu Semua Jadi Jangan Merasa Rugi Enak Aja Dimaafkan Ya kan Gitu ya Bu Ya Biasanya Suka Ada yang Seperti Itu Tapi Ibu Ibu Disini Insya Allah Enggak Enggak Kurang Apa Ya Baik Bu Silahkan Nanti Kita Evaluasi Indikator Itu Kemudian Kepada Siapa Kita Harus Berbuat Baik Atau Kebajikan Seperti Itu Disini Dalam Surat Anissa Dikatakan Bahwa Sehormat Kepada Orang Tua Itu Disejajarkan Atau Berurutan Dengan Ya Wa Mbudullah Walatushrikubihi Hendaklah Kalian Beribadah Menyembah Allah Jangan Kamu Mempersekutukan Tidak Boleh Mushrik Ya Wabil Walidaini Ihsanan Dan Hendaklah Berbuat Baik Kepada Siapa Kepada Orang Tua Ketika Ibu Masih Ada Orang Tuanya Bu Jadikan Ini Adalah Pintu Surga Ya Orang Tua Kita Yang Sudah Tua Tentu Disini Ujiannya Berat Tapi Dengan Ujian Berat Allah Akan Memberi Surganya Ketika Memang Kita Tidak Mengucapkan Ah Maksudnya Itu adalah Sekecil Apapun Tidak Menyakitinya Bahkan Kita Hidmat Kepada Orang Tua Jadikan Orang Tua Itu Pintu Surga Kita Menyesal Kalau Sudah Tidak Ada Orang Tua Dan Dan Kepada Kaum Kerabat Kepada Siapa Lagi Wal Yatama Wal Masakin Wal Jaridil Kurba Wal Jaridil Ya Kemudian Selanjutnya Bu Nah Ini Tahapan Dari Kepada Siapa Kita Harus Berbuat Baik Ada Prioritasnya Ada Prioritasnya Tergantung Daripada Situasi Dan Kondisi Yang Dibutuhkannya Kemudian Bu Apalagi Kesolehan Sosial Itu Yang Harus Kita Perhatikan Adalah Dalam Hadis Ini Al Muslimu Mansalima Muslimu Namin Lisan Nihi Wayadihi Bahwa Seorang Muslim Yang Baik Adalah Yang Kau Muslimin Selamat Dari Keburukan Lisannya Bu Lisan Ini Ada Ungkapan Lisan Ini Adalah Seperti Pedangmu Ada Lisanmu Harimaumu Kan Gitu Ungkapan Itu Lisan Ini Akan Memakan Kita Bahkan Ada Sebuah Hadis Dikatakan Pada Pagi Hari Seluruh Anggota Badan Memintakan Kepada Lisan Untuk Sendantiasa Bertakwa Artinya Menjaga Lisannya Karena Kalau Lisannya Istiqomah Baik Maka Seluruh Anggota Tubuh Baik Kalau Lisannya Tidak Terjaga Maka Seluruh Anggota Badan Tidak Terbaik Maka Dikatakan Bahwa Lisan Ini Adalah Panglimanya Prajuritnya Adalah Anggota Badan Jadi Jaga Bahkan Ada Yang Bertanya Kepada Rasulullah Apa Penyebab Keselamatan Itu Maka Rasulullah Menjawab Amlik Alaika Lisanaka Jaga Lisanmu Karena Lisan Inilah Akan Menjadi Penyebab Keselamatan Atau Kecelakaan Mulut Ini Adalah Yang Dapat Menentukan Kita Masuk Surgaka Atau Masuk Neraka Ada Hadis Yang Menyatakan Bahwa Yang Mengadu Kepada Rasulullah Ada Seorang Hamba Yang Ahli Tahajud Ahli Ngaji Ahli Sahum Tetapi Senantiasa Lisannya Menyakiti Saudaranya Maka Kata Rasulullah Dia Ahli Neraka Padahal Secara Hablu Min Allah Dia Mempunyai Nilai Yang Baik Tetapi Hablu Min Nas Lisannya Tidak Terjaga Menyebabkan Dia Celaka Selamat Insan Fihidil Lisan Selamatnya Manusia Itu dari Bagaimana Selamatnya Lisan Kemudian Bu Ada Surat Al-Maidah Ayat 2 Disitu Saya Penggalannya Saja Hanya ingin Menggaris Bahwa Dalam Ayat Ini Ada Keselehan Sosial Yang Kaitannya Dengan Ta'wanu Alal Birri Wat Wa La Ta'wanu Alal Ismi Wa Udwan Ndak Tolong Menolong Dalam Kebaikan Dan Ketakwaan Tapi Jangan Tolong Menolong Dalam Berbuat Dosa Dan Pelanggaran Dalam Kebaikan Kita Harus Tolong Menolong Tapi Dalam Keburukan Kita Tidak Boleh Tolong Menolong Misalnya Ada Persekong Kolan Itu Tidak Boleh Tapi Yang Harus Dipupuk Adalah Tolong Menolong Di Dalam Kebaikan Dan Ketakwaan Asbab Nuzul Daripada Ayat Ini Adalah Ketika Suatu Waktu Rasulullah Bersasahabatnya Di Hudaibiyah Di Hudaibiyah Dia Ditahan Tidak Boleh Masuk Ke Baitul Oleh Siapa Bu Oleh Kafir Kures Ketika Itu Ada Kaum Musrik Atau Musrik Yang Ingin Ke Baitul Juga Sahabat Menyarankan Kita Tahan Saja Jangan Ke Baitul Natura Rakyat Ini Bahwa Tidak Boleh Kita Melakukan Balas Dendam Dalam Permusuhan Seperti Itu Tolong Menolong Ini Adalah Bagian Daripada Indikator Kesolehan Sosial Kemudian Masih Ada Waktu Lajang Kan Lanjut Bu Lanjut Baik Kemudian Bu Ada Indikator Kesolehan Sosial Di Surat Ali Imron Ayat 134 Memang Ayat Sebelumnya Ada Bersegera Dan Itu Surga Yang Seluas Langit Dan Bumi Diperuntukkan Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Siapa Orang Orang Yang Bertakwa Itu Yang Memiliki Kesolehan Sosial Seperti Berikut Ini Yaitu Aladzina Yungfikuna Fisoroi Wadoro Yang Senantiasa Berinfat Dalam Keadaan Lapang Maupun Sempit Kemudian Apa Lagi Bu Walkadhiminal Ghaidho Yang Senantiasa Dapat Menahan Amarahnya Bu Ibu Suka Dapat Menahan Amarah Enggak Suka Ya Bu Sering Apa Jarang Sering Mana Menahan Amarah Dengan Marah Jujur Itu Yang Kita Harus Evaluasi Bu Sanes Kango Ibu Bukan Untuk Ibu Saja Tapi Untuk Saya Sendiri Bu Doakan Saya Mudah Mudah Saya Bisa Melakukan Itu Semua Kemudian Bu Dan Senantiasa Mempunyai Semangat Memaafkan Yang Lain Tadi Sudah Ada Di Dalam Surat Dalam Surat Al-Imron Jadi Kesolehan Sosial Senantiasa Kita Siap Untuk Memaafkan Orang Lain Atau Memaafkan Suami Kita Memaafkan Anak Anak Kita Wallahu Yuhibul Muhsinin Allah Mencintai Orang-orang Yang Berbuat Baik Indikator Ini Kira-kira Kesolehan Sosial Yang Mana Yang Belum Ibu Miliki Silahkan Ibu Evaluasi Bu Dili Saja Saya Lebih Sering Marah Daripada Menahan Amarah Atau Misalnya Saya Senantiasa Berucap Keras Senantiasa Lisan Ini Tidak Terjaga Mari Bu Kita Sama-sama Evaluasi Kesolehan Sosial Kita Karena Kesolehan Sosial Ini Akan Sangat Berdampak Kepada Kesolehan Personal Atau Hablumina Lo Kita Sudah Menumpuk Numpuk Pahala Dari Hablumina Lo Kalau Hablumina Nasnya Tidak Terjaga Maka Ini Akan Terambil Atau Bahkan Akan Menjadi Move List Yang Rugi Yang Bangkrut Bangkrut Sudah Ngumpul Lama Tahunya Karena Kesolehan Sosial Kita Seringkali Terpeleset Maka Kesolehan Individuanya Kesolehan Personalnya Ini Akan Berakibat Dikurangi Atau Bahkan Menjadi Hilang Yang Ketiga Yang Terakhir Bu Ini Surat Asaf Ayat Empat Bagi Ibu Persistri Ini Sudah Sangat Familiar Dan Sudah Hafal Bu Ini Sebagai Dasar Kita Ada Di Jam Ia In Allah Hayuhib Ladhina Yukotilu Nafisa Bilihi Sofa Kaanahum Bunyanun Marsus Allah Menyukai Allah Menyintai Orang-orang Yang Berperang Di Jalan Allah Berjihad Di Jalan Allah Dalam Barisan Yang Teratur Bersaf Bukan Bergerombol Tapi Bersaf Teratur Seakan-akan Mereka Seperti Satu Bangunan Yang Kokoh Ayat Ini Menyampaikan Allah Menyampaikan Bahwa Allah Mencintai Kepada Kepada Hambanya Yang Berjuang Di Jalan Allah Itu Secara Bersaf-saf Ada Komando Ada Prajurit Ya bu ya Itu Bersaf-saf Berbaris Ada Imam Ada Makmum Ada Imam Ada Makmum Ada Aturan Begitu Juga Kita Jijam Ini Jihad Visabilillah Ada Imam Ada Makmum Ada Pimpinan Ada Anggota Pimpinan Ada Di Seluruh Jenjang Mulai Dari Pimpinan Jamaah Sampai Dengan Pimpinan Pusat Yang Membedakan Itu Adalah Wilayah Tanggung Jawabnya Saja Tapi Para Pimpinan Sama Mempunyai Tanggung Jawab Akan Apa Kepercayaan Atau Sangka Baik Daripada Anggotanya Kemudian Dalam Ini Gue katakan Bahwa Seperti Bangunan Yang Utuh Bangunan Yang Koko Kita Ini Di Jamiah Persistri Ini Senantiasa Harus Dapat Menempatkan Dirinya Kita Dimana Ya Kalau Boleh Ilustrasikan Bahwa Dalam Sebuah Bangunan Itu Ada Fondasi Ya Bu Ya Ini Bisa Seperti Ini Kita Bisa Nyaman Di Sini Ada Fondasi Yang Kuat Yang Fondasi Itu Berbagai Unsur Ada Di Sana Ada Pasir Ada Bata Ada Lagi Apalagi Bu Berbagai Semen Dan Lain Sebagainya Kalau Boleh Saya Ilustrasikan Bahwa Fondasi Itu Adalah Pimpinan Jamaah Dan Pimpinan Cabang Karena Kalau Pimpinan Jamaah Pimpinan Cabang Tidak Ada Tidak Akan Ada Pimpinan Daerah Dan Pimpinan Wilayah Jadi Kalau Boleh Saya Ilustrasikan Fondasi Sebuah Bangunan Adalah Pimpinan Jamaah Dan Pimpinan Ranting Pimpinan Cabang Yang Disitu Ada Ang Gota Dinding Ini Adalah Pimpinan Daerah Dan Pimpinan Wilayah Dapat Tegaknya Pimpinan Daerah Dan Pimpinan Wilayah Jika Fondasinya Kuat Atap 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 Adalah Pimpinan Pusat Yang Bisa Menang Ungi Tapi Atap Ini Bisa Menang Ungi Manakala Dindingnya Kuat Fondasinya Pun Kuat Kita Ini Adalah Bagaikan Satu Bangunan Yang Tersusun Rapih Dan Kokoh Insyaallah Ini Merupakan Indikator Dari Kesolehan Sosial Apa Yang Tadi Indikator Kesolehan Sosial Itu Implementasikan Buktikan Kita Ada Di Jamnya Ini Ibu 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 Semua Sama Tidak Tidak Usia Saja Berbeda Latar Belakang Saja Berbeda Karakter Saja Berbeda Tetapi Kita Ada Di Jamnya Ini Saling Mengetahui Saling Mengayomi Dari Keberbedaan Ini Untuk Senantiasa Bersama Membangun Satu Bangunan Yang Kokoh Itu Barangkali Dalam Kesolehan Sosial Dua Yang Terakhir Adalah Kesolehan Hati Dalam Sulat Taswara Dikatakan Yawmala Yanfa Umalun Walabanun Ilaman Atallaha Biqal Bin Salim Pada hari Harta Dan Anak Laki Laki Di sini Tidak Berguna Banun Tidak Berguna Kecuali Orang-orang Yang menghadap Allah Dengan hati Yang bersih Kualitas Hati Itu Bu Ada Tiga Ya Bu Apa saja Bu Kualitas Hati Ada Kolbun Salim Kolbun Marid Kolbun Mayid Nah Kita Ini Ada Dimana Kolbun Salim Kolbun Marid Kolbun Mayid Sama Hanya Dengan Jasad Kita Bu Kalau Kita Sehat Apapun Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Sehat Bu Tapi Kalau Kita Sakit Ada Yang Terasa Saja Ibu Sakit Kepala Kenapa Ini Sakit Kepala Sakit Fisiknya Ya Bu Fisik Kita Periksa Ternyata Kata Dokter Ibu Darah Tinggi Yang Sakitnya Kepala Penyakitnya Adalah Darah Tinggi Nah Begitu Juga Dalam Kolbun Marid Atau Kolbun Salim Ketika Kolbun Salim Kita Tenteram Kita Tenang Tapi Ketika Kita Gelisah Resah Kira-kira Kita Sedang Apa Ada Sedang Dalam Kondisi Sakit Nah Dicari Tahu Bu Kenapa Saya Ini Resah Gelisah Biasanya Resah Gelisah Itu Penyakit Hati Yang Diakibatkan Ada Sesuatu Kemungkinan Kita Sudah Melakukan Suatu Kesalahan Atau Kita Menunda-nunda Menyelesaikan Masalah Di Antaranya Saja Bu Kenapa Kita Sudah Atau Bu Ketika Kita Sudah Marah Kepada Anak Kira-kira Hati Kita Tenang Tidak Tidak Artinya Kita Sedang Dalam Kondisi Sakit Nah Kondisi Sakit Inilah Hati Ini Yang Sedang Sakit Itu Dicari Tahu Kira-kira Apa Obatnya Obat Hati Itu Ada Di Quran Dan Sunnah Harus Dicari Tahu Bagaimana Kita Harus Bersikap Kepada Anak Kita Jangan Sampai Kita Senantiasa Menyalahkan Anak Kita Padahal Yang Salah Adalah Diri Kita Sendiri Kita Yang Akhirnya Yang Resah Karena Kita Mempunyai Fitrah Bu Ketika Kita Sudah Marah Mungkin Lisan Berbicaranya Banyak Merasa Itu Benar Tapi Hati Kita Tidak Bisa Dibohong Jangan Sampai Kita Tidak Termasuk Kepada Kolbun Mayit Kolbun Mayit Itu Adalah Hati Yang Sudah Tidak Bisa Dibigim Gimanakan Lagi Khatamallahu Ala Akulubihim Dan Seterusnya Nah Kemudian Ibu Selanjutnya Di dalam Hadis Riwayat Muslim Disini Dinyatakan Bahwa Hati Itu Penentu Diterimanya Amal Bahwasannya Inna Wahala Yang Duru Ila Azamikum Walaila Suwarikum Walakin Yang Duru Ila Kulubikum Allah Tidak Melihat Jasadmu Allah Tidak Melihat Rupamu Tapi Yang Akan Dilihat Itu Adalah Hatinya Ala Ina Fijasadi Mudkuh Iza Soluhat Soluhat Jasadukulu Wa Iza Fasadat Fasadat Jasadukulu Wahyya Kolbun Nah Hati Inilah Yang Dapat Menentukan Diterimanya Amal Bahkan Hati Ini Adalah Merupakan Raja Dari Anggota Badan Kita Ya Bu Buruk Pula Seluruh Prajurit Jadi Hati Kita Inilah Yang Menentukan Baik Buruknya Amal Kita Kemudian Ibu Dalam Sebuah Apa Namanya Hadis Riwayat Muslim Dari Abbas Bin Abdul Muttalib Yang Dapat Merasakan Manisnya Iman Itu Jika Ridho Hamba Yang Senantiasa Ridho Allah Sebagai Robnya Allah Sebagai Pengatur Allah Sebagai Pemelihara Ya Dan Juga Islam Sebagai Agamanya Islam Sebagai Pedoman Hidup Dan Rasulullah Muhammad Rasulullah Rasulullah Sebagai Uswah Hasanah Kita Senantiasa Ridho Tetapi Nah Dari Sini Maka Rumusnya Kalau Kita Ingin Diridoi Allah Maka Hendaklah Kita Ridho Kepada Allah Ridho Kepada Allah Ini adalah Rumus Daripada Supaya Kita Mendapatkan Ridho Allah Jadi Indikator Daripada Kesolehan Hati Adalah Senantiasa Ridho Atas Apa Yang Sudah Allah Tentukan Kepada Kita Ibu Ibu Sekarang Bukan Mendapatkan Ibu Sekarang Mempunyai Suami Yang Dulunya Yang Paling Ganteng Dan Yang Paling Segalanya Sehingga Ibu Untuk Siap Dinikah Sampai Sekarang Janteng Aki Dan Nin Ya Bu Ya Dulu Dan Sekarang Sama Enggak Bu Beda Kalau Yang Dulu Selalu Harum Dan Sekarang Harum Sekali Karena Sudah Menjadi Aki Aki Sama Hanya Dengan Kita Dulu Kita Kincong Kan Ibu Selalu Harum Sekarang Bagaimana Bu Lebih Harum Karena Sudah Nini Nini Jangan Nini Nini Dah Kok Rasanya Tua Banget Masa Kemasan Kalau Kata Agim Masa Kemasan Sama Dengan Balita Masa Kemasan Artinya Sudah Menjelang Artinya Kita Sudah Harus Mawas Diri Ya Bu Nah Ridho Ini Merupakan Satu Indikator Kesolehan Hati Apapun Yang Allah Tentukan Kita Ridho Menerimanya Dalam Kehidupan Ini Tidak Semantiasa Selalu Sesuai Dengan Keinginan Kita Bu Kita Inginnya Anak-anak Itu Soleh Semua Ya Bu Anak-anak Ibu Ada Empat Misalnya Sama Enggak Bu Solehannya Yang Satu Soleh Sekali Yang Kedua Soleh Yang Ketiga Agak Soleh Yang Keempat Kurang Soleh Ya Bu Ya Keinginan Kita Empat-empatnya Soleh Lalu Kita Mau Tidak Ridho Buat Apa Tinggal Kita Menerima Bahwa Kenapa Ini Kurang Soleh Kenapa Ini Enggak Soleh Jangan-jangan Karena Kita Bagaimana Kita Mendidik Kalau Kita Evaluasi Bahwa Saya Mendidik Keempat Anak Itu Sama Hasil Hasilnya Berbeda Setiap Anak Mempunyai Takdirnya Masing Masing Kewajiban Kita Hanya Mengarahkan Ini Adalah Titipan Yang Menyolehkan Yang Memberikan Hidayah Adalah Allah Jadi Kita Tidak Boleh Menyebrang Kepada Wilayah Allah Memberikan Hidayah Kepada Anak-anak Kita Kalau Kita Senantiasa Rido Kita Tidak Akan Resah Bu Oh Iya Ini Anak Soleh Sekali Tapi Ada Anak Yang Membutuhkan Perhatian Lebih Lagi Nah Disitu Akan Lahirlah Atau Dari Rido Itu Harus Lahir Karakter Sabar Dan Senantiasa Syukur Sabar Dan Syukur Ini Harus Ada Dalam Segala Keadaan Ketika Kita Melihat Kecewa Dengan Anak Yang Kurang Soleh Maka Ketika Itu pun Kita Bersyukur Anak Kita Masih Mau Mendengar Nasihat Kita Kalaupun Belum Dituruti Anak Anak Kita Masih Ada Di Rumah Atau Anak Kita Yang Ini Menyenangkan Hati Masih Ada Jadi Dalam Segala Kondisi Syukur Dan Sabar Itu Harus Senantiasa Ada Sebagai Tanda Kita Ridho Atas Apa Yang Sudah Tentukan Tidak Ada Yang Mau Ditinggal Suami Ibu Ibu Mau Ditinggal Suami Tidak Ada Mau Ditinggal Anak Tidak Ada Semua Tidak Ada Tapi Allah Sudah Menentukan Ada Kalanya Anak Yang Terlebih Dahulu Dipanggil Ada Kalanya Suami Kita Yang Dipanggil Kira-kira Enak Enggak Bu Tidak Sedih Ada Dan Lain Sebagainya Tetapi Yang Harus Kita Lakukan Adalah Ridho Atas Apa Yang Sudah Allah Tentukan Yang Diikuti Dengan Kesabaran Dan Rasa Syukur Nah Ridho Dengan Sabar Dan Syukur Ini Adalah Indikator Kesolehan Satu Lagi Bu Ya Kaitan Dengan Kesolehan Sosial Yaitu Surat Al-Furqan Al-Furqan Ayat 63 Waibadur Rohmanillazina Yamsuna Al-Al'at Haunan Waidha Khotobahumul Jahilun Qolu Salaman Ayat Ini Saya Menyoroti Dari Bahwasannya Kerendahan Hati Yaitu Tawadu Dan Hamba Tuhan Yang Maha Penyayang Ialah Orang-orang Yang Berjalan Di Atas Bumi Dengan Rendah Hati Dan Apabila Orang-orang Jahil Menyapa Mereka Mereka Mengucapkan Kata-kata Yang Mengandung Keselamatan Rendah Hati Ini Bukan Rendah Diri Rendah Hati Adalah Tawadu Kebalikan Daripada Sombong Sombong Rendah Hati Secara Bahasa Berasal dari Kata Khafidho Yang berarti Memudahkan Atau Memberikan Kemudahan Tawadu Itu Adalah Kebalikan Daripada Sombong Imam Aghuzali Menyebutkan Bahwa Kesombongan Atau Takabur Ujub Sebagai Penyakit Kronis Siapapun Yang merasa Dirinya Lebih Baik Dari Hambanya Yang Lain Maka Dia Adalah Pelaku Takabur Terakhir Bu Ada Sebuah Kisah Kita Tutup Dengan Kisah Ya Bu Ya Sudah Waktunya Ada Sebuah Kisah Kita Mengenai Dengan Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Namanya Adalah Nu'man Bin Sabit Itulah Abu Hanifah Dan Populer Disebut Dengan Imam Abu Hanifah Pada Suatu Hari Berpapasan Dengan Seorang Anak Kecil Bu Yang Memakai Terumpah Kayu Yang Memakai Terumpah Kayu Kemudian Imam Abu Hanifah Mengucapkan Hati-hati Nak Sepatu Kayu Mu Jangan Sampai Tergelincir Hati-hati Dengan Sepatu Atau Terumpah Kayu Mu Jangan Sampai Tergelincir Kemudian Bocah Itu Tersenyum Dan Mengucapkan Terima Kasih Tetapi Kemudian Bocah Itu Bertanya Kepada Abu Hanifah Tuhan Bolehkah Saya Tahu Namamu Lalu Abu Hanifah Menjawab Bahwa Saya Adalah Nu'man Kemudian Anak Kecil Itu Apa Heran Atau Namanya Kaget Jadi Tuhankah Yang Selama Ini Terkenal Dengan Gelar Al-Imam Al-A'dom Yaitu Imam Yang Agung Oh Ini Jadi Tuhan Itu Adalah Imam Yang Agung Begitu Kemudian Abu Hanifah Menjawab Bukan Aku Yang Memberi Gelar Itu Masyarakat Yang Berprasangka Baik Dan Memberi Gelar Kepadaku Jadi Bukan Abu Hanifah Yang Memberi Gelar Imam Yang Agung Tapi Masyarakat Yang Berprasangka Baik Kepadanya Maka Maka Bocah Kecil Itu Berbicara Atau Menyampaikan Wahai Imam Hati-hati Dengan Gelarmu Jangan Sampai Tuhan Tergelincir Ke Neraka Karena Gelar Itu Sepatu Kayuku Ini Mungkin Hanya Menggelincirkan Aku Di Dunia Ini Tetapi Gelarmu Itu Dapat Menjerumuskan Kamu Ke Neraka Kedalam Api Yang Kekal Jika Kesombongan Dan Keangkuhan Menyertainya Ini Nasihat Dari Seorang Bocah Kecil Maka Pada Waktu Itu Abu Hanifah Tersungkur Dan Menangis Apa Yang Dapat Kita Ambil Ibroh Di Sini Bahwa Setiap Diri Kita Allah Berikan Kemuliaan Kemuliaan Ada Yang Diberikan Kemuliaan Dengan Keturunan Yang Baik Ada Yang Diberikan Kemuliaan Dengan Kecerdasan Ada Yang Diberikan Kemuliaan Dengan Penampilan Dan Lain Sebagainya Nah Kemuliaan Kemuliaan Itu Yang Allah Berikan Yang Disana Abu Hanifah Prasangka Baik Dari Masyarakatnya Ketika Ada Kesombongan Saya Ini Lebih Pintar Daripada Saya Ini Lebih Baik Daripada Nah Itu Ada Terselip Kesombongan Terlebih Bahaya Jika Kita Merasa Sombong Dengan Kesolehan Merasa Diri Lebih Soleh Dari Yang Lain Hati Hati Ini Akan Menggelincirkan Kita Keneraka Sebaik Apapun Ibadah Jasadiah Kita Hablu Minallah Kita Hablu Minanas Kita Tetapi Mana Kalah Kesolehan Hati Kesombongan Tidak Terjaga Di Dalam Diri Kita Merasa Lebih Dari Yang Lain Ini Yang Akan Menggelincirkan Kita Demikian Ibu Ibu Yang Dirahmati Allah Yang Dapat Saya Sampaikan Tentu Banyak Hal Yang Barangkali Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jika Mohon Jika Salah Mohon Koreksinya Dan Jika Itu Ada Menat Saya Mohon Doa Mudah Mudahan Ibu Ibu Dapat Melaksanakan Dan Terutama Saya Mohon Doa Semoga Saya Bisa Melaksanakan Apa Yang Sudah Saya Ucapkan Jangan Sampai Kaburo Maktan Insya Allah Saya Mohon Doanya Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah Mudahan Bermanfaat Aku Luka Lihat Wa Astagfirullah Halih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Ibu Ketua Umum Yang Telah Panjang Lebar Ya Ibu Sehingga Tidak Perlu Ditanggapi Hanya Jelas Tinggal Aplikasi Saja Tinggal Pengamalan Kita Ada Pertanyaannya Alhamdulillah Sepertinya Tidak Ada Pertanyaan Karena Tidak Ada Pertanyaan Ternyata Ada Ada Boleh Sepuluh Menit Tidak Lanjutkan Perjuangan Rasulullah Demi Tegaknya Syariah Islam Syariah Islam Syariah Islam Persatuan Islam Persatuan Persatuan Islam Tools As Do Do во Do